Yo guys, kembali lagi bersama aku Vajor Foria dan kalian masih di Real Blue Cafe Movie Review Kalian subscribe dulu supaya kita lebih semangat lagi untuk mereview film-film terbaru, film terupdate dan film terhot tentunya Gimana? Udah subscribe kan? Ayo kita mulai reviewnya Hari ini tanggal 23 Januari 2019 Selain The Kid Who Will Be King yang akan kita review ini ya Di deskripsi kami juga masih menayangkan film How to Train Your Dragon Glass, Hellfest, Preman Pensiun, Mata Batin 2, dan Keluarga Cemara Film The Kid ini berdurasi 120 menit Karena genre-nya itu adventure fantasy yang kategori usia penontonnya itu semua umur Kalau untuk distributornya disini ada 20th Century Fox Produsernya ada Nira Park dan Tim Bevan Kemudian ada nama Joy Cornish Dimana Joy Cornish ini sebagai sutradara dan penulis dari film ini Ada beberapa fakta dari film ini yang aku pun baru tahu sebenarnya ya Pada awalnya film ini akan diberi judul The Man Who Will Be King Bukan The Kid ya Kalau misalnya jadi ya ini merupakan remake dari film pada tahun 1975 Nah dan ternyata film ini kayaknya kita bikin untuk ke semua umur aja deh Katanya gitu kan akhirnya yaudah kita bikin The Kid Perspektif dimana anak-anak yang menjadi seorang king Menjadi seorang raja Tapi menurut aku sih oke lah Si pemeran utamanya itu kan si Lois Asborn Serkis Dimana si Lois Asborn Serkis ini merupakan anak dari Andy Serkis Ayahnya itu aktor ya Anaknya pun sekarang udah menjadi aktor nih Tapi anaknya disini auranya itu aura karisma bintang gitu loh Itu auranya aura antagonis beda banget dengan anaknya Acting yang paling menonjol menurut aku disini si ya itu Si Lois Asborn Serkis Dimana disini dia berperang sebagai Alex Karakternya disini dapet banget Seorang raja Tapi tidak luput dari anak-anaknya Aura raja, aura bintangnya dapet Karakter Angus Imri Yang dimana disini dia sebagai Merlin Nah karakter Merlin disini menurut aku ini kocak absurd Kalian kalau nonton tau lah Nah kemudian kalau untuk kemisirinya ya Kalau dibilang kemisirinya sih semuanya hampir dapet Sorotan aku disini adalah kemisir antara Alex dan ajudannya Si Beders Kemisir mereka ini hampir sama seperti kemisirinya Frodo dan Samwise Kalau kalian pernah nonton film Lord of the Ring Kayak gitulah Kalau untuk kelebihan dari film ini ya Kalau dari scoring back soundnya sih menurut aku yang ini bagus Keren Luansa kerajaannya dapet Di masa lampau dan ditambah lagi dengan unsur-unsur modern yang sekarang Dapet lah untuk scoring back soundnya Kalau untuk sinematografinya menurut aku ini bagus ya Dan kemudian efek dan CGI-nya ini memukau banget Aku bisa bilang ini memukau banget Bagus Dari makeup dan prostetiknya juga terasa apa ya Hampir real bagus lah Dari segi kostumnya juga mendukung Dan properti, gimmick mendukung Rancangan latarnya menurut aku ini cukup niat Cukup membawa ke dalam situasi film sih Dari segi rancangan latar yang cukup niat Ditambah lagi dari figuran dan cameonya yang cukup mendukung Bagus kok Kemasannya udah terasa modern banget Serta poster filmnya juga aku suka Menggambarkan film sih itu yang bagus tuh Nah kemudian kita ngebahas kekurangan dari film ini Kalau dari segi premis film ini Itu udah biasa banget Nggak ada sentuhan yang baru lah Kemudian dari segi konfliknya juga Multi konflik Dan multi konfliknya terlalu ringan Apakah memang ini untuk semua umur Makanya dibikin terlalu ringan Tapi kalau menurut aku sih memang terlalu ringan sih Dan walaupun multi konflik terlalu ringan banget Loatnya ini menarik gitu Cuman terlalu ringan dalam artian tuh seperti ini Banyak hal yang terlalu simple Kayak ada sebuah konflik Penyelesaian konflik satu ini Simple Ringan banget Kemudian dari segi armorinya Disitu yang aku lihat kan pedang Pedang yang CGI Yang api itu ya bagus-bagus aja Cuman pedang utamanya ini nih Sentuhan jadul dari pedangnya ini Kurang Kurang terasa gitu Kayak Ini kan seharusnya ceritanya kan Jauh sebelum Nah ini merupakan salah satu kekurangan Yang paling fatal menurut aku nih Product placement Sangat banyak Sangat mengganggu Dan terkadang tidak sesuai dengan tempatnya Nah kemudian Kalau dari kesan aku ya Menonton film ini Itu memang seru Menegangkan Kocaknya dapet Nanti aku bilang tadi ya Banyak yang terlalu dibikin simple Filmnya terlalu anak-anak sih Menurut aku Aku memang ngerasa terganggu Dengan produk-produk yang muncul Semua karya-karya yang berasal dari Britania Raya Soalnya itu udah jelas banget tuh semua tuh Kemudian rating dari film The Kid Will Be The King ini ya Dari aku tim dan kru-kru yang bertugas Juga telah sepakat Ini adalah 7,3 bintang Dari 10 bintang Ye Nah apabila kalian memiliki rating yang lain Dari rating yang telah aku berikan Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan kemudian apabila kalian memiliki Opini lain dari opini yang telah Aku sampaikan tulis juga Di kolom komentar di bawah Beri kami jempol ke atas Kalau kalian suka dengan video ini Dan beri kami jempol ke bawah Kalau kalian menganggap video ini Omong kosong Aku Fajor Foria Sampai ketemu di video-video selanjutnya Hari ini tanggal 23 Januari 2019 Keluarga Jemara masih tayang Sudah 1 juta penonton lebih Mungkin udah 2 juta mungkin tak? Mungkin ya Kebayangkan Keluarga Jemara Part 2